Selamat datang di Trikel, kesempatan kali ini kita akan belajar membedakan dua buah alat kelistrikan yang jika dilihat secara sekilas, ini serupa tapi tidak sama ya Hal yang perlu kita ketahui dan kita pahami yaitu dari function ya, ataupun fungsi dari kedua alat ini memiliki fungsi yang berbeda, sekalipun dari segi model, tampak sekilas ya, ini sangat-sangat mirip ya ini adalah MCB, MCB 2 pole, digunakan untuk memproteksi ya, memproteksi aliran listrik dan cara menggunakannya cukup sederhana, bagian atas dari MCB 2 pole ini kita gunakan sebagai input pertama kita gunakan untuk pasa, terminal kedua kita gunakan untuk netral kemudian terminal pada bagian bawah dari MCB ini kita gunakan sebagai output dari MCB 2 pole pada bagian kanan, ini adalah change over switch manual nah ini memiliki dua fungsi, ataupun dua cara penggunaannya pada bagian bawah terdapat 4 buat terminal ya, terminal 2 dan 4 kita gunakan sebagai aliran input PLN 6 dan 8 kita gunakan sebagai aliran input genset sedangkan pada bagian atas ini terdapat terminal 1 dan 5 yang dapat kita gunakan sebagai aliran output ya nah itulah fungsi pertama kemudian ketika kita ingin menggunakan fungsi yang kedua atau fungsi kedua kita balik saja yaitu 1 input 2 output fungsi kedua ini dapat kita gunakan jika kita ingin mengendalikan beban perbeda misalnya posisi seperti ini, maka tidak ada input ataupun output yang terhubung kemudian ketika switch ataupun tuas kita angkat, maka posisinya adalah posisi 2 input terminal 6 dan 8 terhubung terhadap 1 dan 5 sedangkan ketika kita geser seperti ini pada bagian bawah maka terminal 2 dan 4 ini akan terhubung dengan terminal 1 dan 5 sedangkan 6 dan 8 ini akan terputus terhadap 1 dan terminal 5 kebedaan selanjutnya pada kedua alat ini yaitu MCB2POL ini hanya memiliki 2 step on ke atas kemudian off ke bawah sedangkan untuk change over switch ini memiliki 3 posisi ya posisi 0, posisi 2, kemudian posisi 1 oke, mungkin itu saja yang perlu kalian perhatikan dan hal yang terpenting juga yaitu kalian harus pastikan berapa daya yang kalian akan kendalikan jika kalian ingin menggunakan kedua alat ini misalnya MCB scene ini kapasitasnya yaitu hingga 63 ampere sedangkan untuk change over switch ini kapasitas maksimalnya yaitu 40 ampere dan hal ini kalian harus pastikan dengan berapa beban yang akan dilayani oleh kedua alat ini hal itu yang perlu kalian pahami dan mungkin itu saja ya urean singkat yang bisa saya sampaikan untuk ulasan kedua alat yang kesannya atau jika dilihat sekilas ini hampir sama ya secara dimensi mungkin ya semoga video ini bermanfaat jika ada saran ataupun pertanyaan tinggalkan pesan pada kolom komentar dan untuk seluruh barang ataupun peralatan yang saya review dan membuat tutorialnya untuk link pembeliannya kalian bisa cek di kolom deskripsi tiap video dukung channel ini agar terus berkarya dan berkembang dengan cara subscribe, like, dan share sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati